oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman berjumpa lagi dengan saya angkus putih di pertemuan kali ini saya akan mengenalkan perontok pati dengan menggunakan engine atau modifikasinya jadi yang awalnya masih menggunakan manual masih menggunakan kaki sekarang saya ganti untuk menggunakan mesin ada pun untuk yang saya ubah ini sebenarnya awalnya manual terus saya kasih mesin untuk bagian atasnya yang saya ganti adalah lakarnya yang tadinya bukan lakar duduk sekarang berubah menjadi lakar duduk satunya ini antara 60 kalau kanan kiri berarti 120 terus ditambah untuk pulinya ini untuk pulinya ini diameter 19 diameter 19 ini harganya kalau tidak salah kemarin 120 berarti 240 240 240 plus asnya asnya yang di tengahnya ini atau porosnya ini juga saya ganti dengan yang lebih besar yang mana masuk di ini ya lakar duduknya jadi saya sesuaikan untuk lakar duduknya oke itu untuk yang ini ya yang ini bisa dilepas atau dipasang jadi seandainya nanti mau lepas tinggal ke bawah saja jadi mesinnya sendiri dan nanti untuk perontok padinya juga sendiri untuk puli bagian bawah ya untuk bagian bawah ini cukup kecil sekali diameter berapa ini paling kecil sendiri jadi hampir sama dengan as yang ada di sampingnya sini disini juga bisa dipisahkan antara penggerak dan yang digerakkan nah itu ya yang saya modif cuma itu saja ya simple dan praktis ya untuk biayanya ya tadi 240 kalau bubutnya ini saya bubut sendiri kebetulan jadi free mungkin kalau bubut ke ya antara seratusan dengan bahannya mungkin berarti ya 340an 340 plus buat bodinya yang bawahnya ini kira-kira ya 100 ribu jadi ya tadi 440 jadi habisnya kira-kira 450 dan di total ya anggap saja 500 plus jasanya itu ya berarti habisnya 500 ribu untuk memodifikasi komponen-komponen ini tapi saya kerjakan sendiri untuk alatnya atau yang sudah jadi ini saya kemarin belinya 420 sudah sampai di lokasi jadi ini pembuatannya dipati dan saya proses semacam ini di salah tiga jadi perjalanan parti sampai salah tiga itu jadi insinnya sampai salah tiga adalah 420 oke coba kita hidupkan untuk alat ini ya sebelumnya saya kasih lampel dulu atau v-bell dulu selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat pergerakannya untuk pergerakannya ini relatif pelan ya sebenarnya tapi kalau di video terlihat 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 cuma kalau video hidup langsung dari sini tanpa menggunakan video ini cukup pelan sekali jadi seandainya di ini ya manual ini setaranya lebih pelan jadi atau bahkan hampir sama tidak ada jadi ini kalau di fungsi kan untuk pesawat ini kemungkinan tidak berhasil ini ini belum saya tambahin untuk safety-nya atau pengamannya bagian sini ini cuma eksperimen kita kita akan bisa ternyata kita terus saya lupa sama kita untuk bisa mengganti untuk mengganti asnya ini bagian tengahnya ini ini ada bagian yang saya lepas jadi sini ini ini belum saya kunci jadi saya mengambil dua mengambil dua terus saya potong di bagian tengahnya sana sudah itu saya ganti yang baru untuk bekasnya di sebelah sana ini untuk bekasnya ini ya yang asnya di tengahnya itu itu ya cukup simpel sekali oke untuk melepasnya saya praktekkan untuk melepasnya jadi biar enak bawahnya ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagian bawah dulu, baru bagian atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.